... Dengan menggunakan kemeja batik Agus Yudiantoro terlihat masuk ke kantor Kejari Lubuk Linggau Kamis pagi 2 November lalu. Kedatangan mantan pejabat Bupati Muratara ini memenuhi panggilan Kejari setempat yang akan meminta keterangannya sebagai saksi terkait dungan korupsi pada pembangunan gedung akademik komunitas negeri AKN tahun 2016. Tak kurang dari 3 jam, Agus diperiksa di salah satu ruangan Kejari. Saat keluar, ia mengatakan jika benar dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pembangunan gedung AKN di desa Noman, Kecamatan Rupit Muratara. Beberapa pertanyaan yang diingatnya, jaksa menanyakan perencanaan pembangunan gedung tersebut. Namun menurut Agus, saat perencanaan bukan dirinya sebagai pejabat Bupatinya. Kapositas kita sebagai saksi ditanya gedung AKN itu di lelang zaman aku menjabat, tidak aku jawab. Karena aku berhenti 2015 sampai 2016 Februari. Itu, Bapak tahu gak pemenang? Aku gak tahu. Karena aku gak tahu kan pemenang lelang zaman. Di lelang kan itu gedung AKN 2016. Aku berhenti Februari. Februari tanggal 8 Februari. Itu baik. Pembangunan gedung AKN di Muratara tersebut dibangun dengan anggaran sebesar 8,3 miliar tahun 2016 lalu. Bajal Agus Tiawan, Kompas TV, Dubu Kelinggau, Sumatera Selatan.